Kali ini kami dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM, khususnya mahasiswa yang mengambil minat teknik sumber daya lahan dan air. Kali ini kami mengadakan praktikum dari mata kuliah Teknik Konservasi Tanah dan Air. Ada pun acara yang diselenggarakan di praktikum lapangan ini. Yang pertama itu adalah pengenalan embung sebagai bangunan konservasi tanah dan air di Embung Kukir Sari. Kemudian tujuan kedua yaitu di lahan pertanian bawang merah di Dusun Naungan, Desa Selopamioro, Imugiri. Ada pun praktikum lapangan di kebun buah atau di lahan pertanian bawang merah ini. Yang pertama itu adalah pengenalan jenis-jenis erosi yang terjadi di lahan pertanian bawang merah. Kemudian pengenalan jenis bangunan konservasi tanah dan air yang ada di lahan pertanian tersebut. Di situ ada teknik pemanenan air dengan menggunakan embung kecil atau rora dan juga ada bangunan konservasi yang berupa teras bangku dan teras batu. Kemudian acara yang selanjutnya yang ketiga itu adalah pengukuran laju infiltrasi tanah karena data ini diperlukan nanti di dalam beberapa pemodelan terkait dengan prediksi erosi dan aliran permukaan. Dan yang kemudian keempat itu adalah wawancara dengan petani mengenai pola dan jadwal tanam. Ini diperlukan kalau kita akan melakukan beberapa analisis terkait dengan laju erosi dan surface runoff pada satu lahan pertanian. Mengapa kami memilih lahan pertanian bawang merah di Selopamero sebagai lokasi praktikam? Karena daerah ini adalah daerah tada hujan dengan topografi yang cukup bervariasi dan merupakan daerah aliran sungai Oyo yang memiliki potensi erosi yang tinggi karena aktivitas pertanian. Terima kasih telah menonton!